Majelis Taklim Ria Duljenah bersama Komite Sekolah Meningah Pertama Negeri Lima Bandung mengelar istigosa bertemakan antisipasi pergaluan milenial yang diikuti ratusan siswa-siswi SMPN Lima Bandung selasa siang. Dalam istigosa tersebut, ratusan siswa dan para jemaah sangat antusias mendengarkan tausiah yang diberikan salah satu ustazah terbaik Indonesia yang juga seorang aktris yakni Astri Ivo. Bersama Komite Sekolah Meningah Pertama Negeri Lima Bandung selasa siang ratusan siswa-siswi serta jemaah mengikuti tablik akbar yang diselenggarakan Majelis Taklim Ria Duljenah bersama Komite SMP Negeri Lima Bandung dengan tema Tablik Akbar Antisipasi Pergaulan Milenial. Dalam kegiatan tablik akbar kali ini, para siswa beserta jemaah mendapatkan tausiah dari seorang ustazah terbaik Indonesia yang juga aktris yakni Astri Ivo. Dalam tausiah yang berdurasi selama sejam, ustazah Astri Ivo menyampaikan pesan religi tentang bagaimana kaum milenial menghadapi kondisi era digital sehingga sesuai syariat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Ketua Majelis Taklim Ria Duljenah SMPN Lima Bandung, Ririn Rina Herlina, tablik akbar seperti ini rutin diselenggarakan MT Ria Duljenah bersama Komite Sekolah setiap tahun. Selain itu, MT Ria Duljenah pun rutin menyelenggarakan kajian Muslim bersama setiap tekan dengan harapan dapat menjaga silaturahmi dan saling mengingatkan kegiatan keseharian sesuai syariat dan tuntutan Islam. Kita sebagai orang tua punya tantangan, punya kewajiban moral untuk selalu menjaga putra-putri kita ke jalan yang benar, kemudian konsen supaya putra-putri kita itu jadi siswa atau anak yang soleh-soleha yang berahlakul lekarima. Jadi kita senantiasa mengingatkan kegiatan yang berhubungan dengan generasi muda, milenial dan itu adalah konsen dari Majelis Taklim Ria Duljenah di samping kita berkomunikasi atau taklim dengan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ria Duljenah. Pihak sekolah pun mengapresiasi tablik akbar seperti ini. Selain sebagai ajang silaturahmi, tausia yang diberikan dalam tablik akbar ini pun dapat menambah motivasi para siswa serta jemaah agar lebih bertakwa dan menjaga ahlak para pelajar yang merupakan kaum milenial dalam pergaulan keseharian di tengah era digitalisasi. Sesuai dengan firwan Allah betapa kita celakaannya kalau esok berusaha lagi generasi yang lebih lemah dari kita. Lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah ahlaknya. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Oleh karena itulah momentum ini adalah momentum terbaik untuk memberikan bekal positif pada anak-anak kita agar mereka memiliki satu standaran moral yang memang benar sesuai tuntutan dari Allah dengan Rasul. Sementara itu para siswa mengaku sangat senang dengan tablik akbar ini. Para siswa pun mendapatkan bekal serta ilmu keagamaan dari asli Ivo yang merupakan salah satu utsat-sat terbaik Indonesia. Ya kita tadi cara menyikapi globalisasi juga tadi dijelaskan tapi harus dengan cara yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang Islam juga kan yang harus Muslim lah gitu. Supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk dari globalisasi juga itu. Diharapkan dengan takdik akbar ini para siswa serta jemaah dapat menerapkan ilmu serta tausia yang diterima dengan cara mengimplementasikan pergaulan milenial sesuai syariat Islam dalam menjalankan keseharian di tengah era globalisasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV